Pembalap Repsol Honda Mark Marquez pernah mengatakan gaya membalap Fabio Quartararo yang ingatkannya pada sosok Jorge Lorenzo Ternyata tebakan Mark Marquez sangat tepat Performa Danilo Petrucci yang semakin kurang kompetitif pada beberapa seri terakhir MotoGP 2019 membuat posisinya semakin tidak aman untuk musim depan Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng untuk selalu mengikuti info terbaru seputar olahraga Ducati dirumorkan sedang menjalin kesepakatan dengan Jack Miller dari Pramak Racing untuk naik ke tim pabrikan musim depan Miller memang sedang di atas angin karena performanya justru menanjak ketika Petrucci tampil melempam sepanjang paru kedua musim lalu Rumor itu semakin mendekati kebenaran tak kalah manajer Danilo Petrucci Alberto Pergani menyebut bahwa Ducati sudah tidak lagi punya tempat untuk kliennya Alberto Pergani tak kaget dengan terpilihnya Jack Miller Dia merasa rider asal Australia itu menjadi favorit general manager Ducati Luigi Dugna Petrucci sekarang telah keluar dari proyek Ducati pada ajang MotoGP Ducati telah memutuskan fokus dengan Miller menjadi proyek Dugna tidak ada lagi tempat bagi Petrucci di tim pabrikan imbunya Pergani menilai keputusan pabrikan asal Italia itu aneh karena musim lalu Petrucci berhasil meraih kemenangan pada seri MotoGP Italia 2019 Rider berjuluk Petrucci itu sukses mengalahkan rekan steamnya Andrea Dovizioso dan sang juara bertahan MotoGP Mark Marquez dari Repsol Honda untuk ke depannya Pergani akan membantu Petrucci untuk tetap berkompetisi pada ajang balap motor paling bergensi di dunia itu Aprilia Gersini menjadi destinasi tujuan Petrucci jika keluar dari Ducati musim depan selain itu Ducati dikabarkan akan memendahkan Petrucci ke tim pabrikan mereka yang pastinya pada ajang walk superbike WSBK Pergani enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal itu seperti yang saya baca beberapa kali Ducati dapat menempatkan dia pada kejuaraan WSBK bersama tim Aruba kami akan mempertimbangkan untuk itu tuturnya pada saat yang sama saya telah memulai pembicaraan dengan Aprilia meski saat ini masih belum menghasilkan sesuatu yang konkret Fabio Quattararo mengakui selama ini sering melihat Lorenzo membalap dan mempelajari gayanya saat mengeber motor Yamaha saya sering melihat balapan Jorgi bersama Yamaha untuk melihat bagaimana dia melakukannya memang benar kondisinya berbeda karena banyak juga beda tapi saya mempelajarinya caranya membalap hujar pembalap Petronas Yamaha SRT Quattararo seperti yang selalu saya katakan kepada melihat Jorgi membalap seperti dia membalap ke pitch di setiap lap tapi setiap saya berpikir ia akan berbelok ke pitch dia membukukan waktu terbaik itulah yang membuat saya terkesan dan itulah yang berusaha saya lakukan saya tidak ingin membalap seperti dirinya tapi saya ingin membalap dengan cara natural Ibu Quattararo kesempatan Fabio Quattararo untuk mempelajari gaya membalap Jorgi Lorenzo kini kembali terbuka alasannya Lorenzo pada musim ini berstatus sebagai tembalap penguji Yamaha sayangnya interaksi mereka harus tertunda karena belapan MotoGP 2020 belum bergulir akibat pandemi virus corona Fabio Quattararo harus bersabar untuk kembali ke lintasan belapan MotoGP yang rencananya kembali bergulir pada Juli dengan seru pertama digelar di Jerez Spanyol Gaya membalap yang halus Fabio Quattararo mengaku suka membalap dengan yang halus gaya serupa juga identik dengan Jorgi Lorenzo tentu saja saya suka gaya membalap halus jika kalian melihat Maverick finalis dia membalap sangat cepat tapi di mata saya gaya membalapnya lebih agresif daripada saya Ujar Quattararo saya berusaha membalap sehalus mungkin karena kami tahu motor ini akan melaju dengan baik jika Anda membalap dengan cara itu saya tidak melakukannya tahun lalu terutama saat balapan ucap Quattararo musim ini Fabio Quattararo masih akan mengeber motor milik Yamaha Petronas SRT namun pada MotoGP 2021 dia telah dipastikan promosi ke tim pabrikan Yamaha Quattararo menggantikan posisi D. Dr. Valentino Rossi dan akan berduen dengan Maverick finalis keputusan Yamaha mempromosikan pembalap Perancis itu tak lepas dari penampilan apiknya pada MotoGP 2019 menjalani musim debut di MotoGP Quattararo berhasil finish kelima di kelas men akhir Quattararo total mengantongi tujuh podium dan 6 pole position sepanjang MotoGP 2019 ia juga dinobatkan sebagai ruki terbaik pada musim lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!